Hai biar posisinya itu bener-bener lurus bener-bener tidak miring seperti ini Ayo kita pasang yang satu dulu Hai menggunakan lem Cina ya guys Hai tentang aneh Hai seperti ini ya seperti ini ya guys nih nanti ini yang satunya lagi dipasang di belakangnya Hai nah seperti ini jadi dia antara kepala belakang sama depan itu harus posisinya sama ya guys nih seperti ini posisi lubang anginnya seperti ini Hai ini seperti ini ya guys ya supaya suaranya itu kebarangan bunyinya berbakatuh jumpa lagi bersama saya di channel Andrian dan pada kesempatan hari ini saya akan membagikan sebuah cara ya guys cara menyetel sawangan angkrik biarkan seperti ini ya jadikan ada yang bilang coba mas tutorial cara setel sawangan angkrik dan bagaimana sih cara pasangnya biar supaya nya itu suaranya dua disini saya akan menjelaskan caranya ya guys nih ini kan Hai yang satu ini berbunyi ngeng ya guys nah yang satunya lagi jadi kalau suara satu sama dua ini digabungkan seperti ini ya guys ini ya ini perpaduan diantara suaranya sama ngang bunyinya kayak gitu tadi ya guys seperti itulah caranya seperti ini ya guys eh biar posisinya itu bener-bener lurus bener-bener tidak miring seperti ini Ayo kita pasang yang satu dulu Hai menggunakan lem Cina ya guys Hai 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 seperti ini lihat seperti ini ya guys nih Hai nanti ini yang satunya lagi dipasang di belakangnya Hai nah seperti ini jadi dia antara kepala belakang sama depan itu harus kulitnya sama ya guys Hai nih seperti ini posisi lubang anginnya seperti ini Hai ini seperti ini ya guys Hai biar supaya suaranya itu kebarangan bunyinya Hai tidak akan coba tiup yang satu dulu ini yang satu terus kita coba tiup dua-duanya ya guys kalau posisinya ini sudah bener berarti posisinya ini pas terus ini bener-bener seperti ini guys Hai terus Hai di depan jarak antara depan dan belakangnya itu harus sama guys Hai masalahnya kalau tidak sama itu tidak karuan ini seperti ini menemperkmanenggur menggunakan zoom aja di zoom pecah di zoom Hai minahnya teksum malah Hai nih harus seperti ini ya guys jaraknya ya nih seperti ini posisi sudah pas miringnya keton hai 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 nih seperti ini ya ini posisinya udah pas Hai serong-serong lagi keton W ini Hai masalahnya orang pas ramon hidup Hai ini guys ini saya udah kasih lem ya tadi nah jaraknya ini diantara lubang depan lubang yang ini nih sama yang belakang itu harus tinggi yang belakang masalahnya apa kalau setelannya posisinya sama diantara yang lubang depan dan belakang itu bunyinya nanti ini tidak bebarengan makanya kita setel tidak sama ya guys agak tinggian yang belakang nih Hai sama yang belakang itu harus tinggian yang belakang contohnya seperti ini nih kalau diginiin Hai itu kan posisinya masih tinggi yang belakang ya nih masih tinggi yang belakang masalahnya kalau disamin sama yang depan nanti yang belakang itu bunyinya itu enggak apa tidak bunyi los bunyinya itu cenderung tidak berbunyi malah nih seperti inilah kurang lebih harus tinggi yang belakang dibanding depan biar suaranya itu ngerik ini seperti ini bunyinya guys tonerak ton Hai orang enggak seperti ini ya guys bunyinya ya ini seperti itu oke guys mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan di mana di dalam video saya ini penjelasannya tidak kurang maksimal disini pun saya masih pemula ya guys mohon dimaafkan tapi setidaknya tidak sedikit membantu ya guys oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Being pontanya Hai 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 nengah Four hai 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 selamat menikmati selamat menikmati